semangat pagi kawan-kawan semua seperti yang dilihat di voltmeter ini ya rotasenya ngedrop sampai 330 volt ini adalah sebuah panel tiga pas dari kontrol beberapa elektromotornya kita tes bebannya ini pada beban total semua 66 Ampere beban pada Pasa R dan ini pada Pasa S dan Pasa T untuk pastinya kita gunakan potang Ampere ini potasenya 330-an ya rata-rata jauh ngedrop dari 380 volt dan selusi selanjutnya kami memasang dua buah kapasitor dengan masing-masing kapasitor ini berkapasitas 25k far untuk pemasangannya seperti biasa kapasitor ini diparalelkan dengan Pasa R S dan T ini posisi kapasitor yang sudah terpasangnya dengan pengaman sebuah MCCB 63 Ampere nah ini diparalelkan dengan busbar panelnya dan ini adalah pegukuran sesudah dipasang kapasitor ya ini potasenya langsung naik menjadi 372 volt rata-rata RST nya selanjutnya kita coba tes mematikan breaker yang ke kapasitor dan kita ukur seperti yang dilihat potasenya langsung naik menjadi 359 volt rata-rata RST nya selanjutnya kita naikkan breaker kapasitor seperti yang dilihat potasenya langsung naik ini naiknya cukup signifikan dengan hanya menggunakan kapasitor berkapasitas 50k far dan ini bisa jadi solusi untuk kawan-kawan yang punya masalah seperti ini seperti yang kita ketahui fungsi kapasitor selain untuk menstabilkan voltase juga berfungsi untuk merendam hentakan daya pada saat starting seperti ini ya Hai baik kawan hanya ini yang bisa saya sharing untuk video kali kali ini jika ada kesalahan dan kritik silahkan ketik di kolom komentar jangan lupa like and share jika ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya Terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati